Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang memberi anak umur 9 tahun setiap sholat 3.000 rupiah? Bagus, motivasi. Awalnya mungkin ada perkeancangan. Kalau mula sholat, awas aja pukul. Yang satu nih ayahnya lembut. Nah, kalau kau sholat, aku kasih 3.000. Bagus. Awalnya kita ini kan ancaman. Awalnya kita ini kan dia berikan harapan. Siapa yang sholat sekali dapat pahala segini, dapat pahala segini, dapat pahala segini. Itu pemula orang rupiah puncaknya, dia tak perlu lagi pahala. Aku beribadah bukan karena pahala. Aku beribadah bukan karena takut dosa. Tapi aku beribadah karena menginginkan cintaan oleh Allah. Nah, jadi ada power level-level. Anak-anak itu gitu juga. Kasih 3.000 semangat dia. Lama-lama nanti mulai dia cinta kepada sholat. Itu hanya proses pendidikan saja.